Saudara Tentara Nasional Indonesia memperingati hari jadinya yang ke-76. Meski peringatan digelar di tengah pandemi COVID-19, sejumlah atraksi pesawat tempur ditampilkan di atas Istana Kepresidenan Jakarta. 18 pesawat tempur yang tampil di hari ulang tahun hari ini terdiri dari pesawat T-50E Golden Eagles F-16 dan pesawat Sukhoi. Pesawat tempur T-50E terbang dengan formasi Arrowhead di atas Istana Merdeka. Setelahnya melintas pesawat tempur F-16. Tak lupa, pilot mengucapkan selamat hut TNI yang ke-76 tahun dengan mengusung semboyan, bersatu, berjuang. Kita pasti menang. Inilah dia, Border Fly! Selamat ulang tahun ke-76, Tentara Nasional Indonesia. Bersatu, berjuang. Kita pasti menang. Salam, suap, wadah, paksa. Pesawat Sukhoi dengan konsen Watraplan. Selain atraksi pesawat tempur, Langit Istana Merdeka juga dilewati 8 helikopter yang diantaranya membawa bendera merah putih raksasa dan tiga matra TNI, darat, laut, dan udara. TNI-332 Super Puma, TNI Angkatan Udara yang membawa bendera merah putih dengan metode sling loot operation pada ketinggian seribu kaki di atas permukaan laut dengan dikawal oleh 3 helikopter AH-64E Apache, TNI Angkatan Darat. Usai terbang di atas langit Istana Presiden, pesawat T-50E Golden Eagle, F-16, dan Sukhoi mendarat di landut Halim Perdana Kusuma. Masing-masing jenis pesawat ini sukses melakukan aksi Golden Flight, Dragon Flight, dan Bajra Flight. Desain yang aerodinamis, performan agenian superior, persenjataan canggih, serta awak pesawat yang terlatih. Inilah dia Falcon Flight! Dalam pesannya diupacara peringatan ulang tahun TNI, Presiden Jokowi Dodo berbicara soal situasi saat ini. Ibarat perang melawan virus seperti perang berlarut-larut. Presiden pun menyebut pentingnya peran TNI menghadapi situasi pandemi saat ini. Situasi saat ini membutuhkan kewaspadaan serta ilmu pengetahuan. sebagai perang melawan virus COVID-19 saat ini seperti dalam perang yang berlarut-larut, perang yang sangat menguras tenaga, menguras pikiran, mental, dan semangat juang. Perang yang membutuhkan kewaspadaan, kecepatan, sinergi, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan kita dalam menangani pandemi COVID-19 ini tidak terlepas dari peran besar TNI. Setelah memimpin upacara peringatan HUT TNI, Presiden juga meninjau pameran alutsista yang digelar di sekitar area istana Kepresidenan Jakarta. Presiden menyebut, pameran alutsista dilakukan sebagai bentuk transparansi kepada publik bahwa APBN telah digunakan untuk membeli peralatan di bidang pertahanan. Salah satu alutsista yang menarik perhatian Presiden adalah peluncur roket Astros yang dapat meluncurkan roket sejauh 39 km. Kita memamerkan alutsista kita dan ini juga sebagai sebuah bentuk transparansi kepada publik bahwa APBN telah digunakan untuk membeli peralatan-peralatan ini dan kita harapkan publik, masyarakat bisa tahu bahwa kita misalnya telah memiliki Astros ini sebanyak 50, 56 misalnya. Selanjutnya kami ajak Anda bergabung bersama jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang berada di area pameran alutsista di Jakarta. Selamat petang, Putu. Jadi total ada berapa alutsista yang dipamerkan kali ini? Selamat petang, Ibrahim dan juga Saudara. Seperti yang juga tadi sudah disebutkan oleh Presiden Jokowi Dodo bahwa hari ini adalah untuk kemudian merayakan hari ulang tahun TNI yang ke-76 juga ada pameran dari alutsista yang dimiliki oleh TNI baik itu dari Matra Angkatan Darat, Udara dan juga Laut. Total ada sekitar 100 lebih kendaraan yang dipamerkan dan di sepanjang Jalan Medan Merdeka yang ada terutama di sekitaran kawasan Monas ini juga masyarakat bisa langsung melihat bahkan menaiki kendaraan-kendaraan ini. Salah satunya adalah kendaraan ILSV. Seperti apa bentuknya? Ibrahim, saya akan mengajak Anda supaya tidak ketinggalan seperti masyarakat yang hadir saat ini di sekitar saya saya akan menunjukkan salah satu kendaraan yang dipamerkan oleh TNI dalam rangka hari ulang tahun yang ke-76 ini merupakan salah satu kendaraan yang disebut masih baru dan diproduksi di dalam negeri bahkan katanya ini diproduksi dan juga diterima oleh pasukan Paskas ini pada tahun 2020. Saat ini juru kamera saya akan menunjukkan kepada Anda kendaraan yang dimiliki oleh Paskas Angkatan Udara ini nantinya bisa dibawa menggunakan Hercules untuk kemudian masuk ke daerah-daerah yang memang nantinya dirasa dibutuhkan serangan bantuan dan memang ini adalah kendaraan tempur untuk alat berat. Nah, kalau Anda lihat di dalam ada monitor mungkin untuk beberapa yang kemudian memiliki anak-anak terutama ini menjadi daya tarik tersendiri. Tadi kami lihat ada beberapa anak-anak terutama anak-anak yang salah satunya tadi kami lihat ada yang menggunakan pakaian TNI begitu untuk kemudian melihat seperti apa sih cara kerja. Jadi dari layar ini nantinya bisa kemudian menentukan sasaran apa yang nantinya akan dibidik dan juga akan ditindaklanjuti. Nah, rasanya Ibrahim dan juga saudara kurang lengkap kalau membahas salah satu alat tempur tetapi tidak kemudian ngobrol sama kuncennya. Saya akan mengajak Anda, Ibrahim, untuk ngobrol dengan Pak Nur. Selamat sore, Pak Nur. Tadi kita sudah mengintip sedikit bagaimana kemudian salah satu kendaraan yang dipamerkan hari ini. Boleh diceritakan, Pak, sebetulnya alat yang di belakang ini ini keluaran tahun berapa dan betul dibuat dan diproduksi di dalam negeri ya, Pak? Ya, baik, betul sekali, Bu. Untuk Indonesian Light Strike Vehicle atau disingkat ILSP adalah produksi karyana bangsa dan dalam hal ini diproduksi oleh PT Jala Berkat Nusantara Perkasa. Nah, diproduksi pada tahun 2014 dan mulai dipakai oleh korp pasukan khas TNI Angkatan Udara itu pada tahun 2020 kami mulai menggunakan. Biasanya nih, Pak, ini mungkin masyarakat juga bertanya-tanya alat yang secanggih ini, bahkan senjatanya bisa digerakkan dari dalam, begitu, ini digunakan untuk situasi seperti apa sih, Pak, nantinya? Ya, baik. ILSP ini merupakan kendaraan serbu. Karena mempunyai kemampuan di segala medan berat, mempunyai kapasitas yang ringan, sehingga untuk mobilisasi dalam situasi menggunakan pesawat itu lebih mudah. Jadi, dalam satu pesawat Hercules, C-130 bisa memuat dua unit dalam pergerakannya. Demikian. Untuk saat ini jumlahnya ada berapa nih, Pak? Tersebar di seluruh Indonesia atau masih ada di Jakarta saja? Sementara untuk ILSP ini banyak berada di Jakarta. Untuk jumlahnya kurang lebih 18 yang terus bertambah. Sehingga kita juga sebagai user terus mengembangkan kemampuan dalam menangani alutsista yang baru ini. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Berarti memang ini salah satu kendaraan terbaru yang dimiliki oleh tentara Indonesia, tentara kita begitu diharapkan ini nantinya tentu bisa menjaga kedaulatan NKRI. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Yang ke-76 tetap menjaga NKRI. Karena NKRI harga mati ya, Pak? Ya, baik. Dan tadi sudah dijelaskan, saudara, bagaimana kemudian kecanggihan ataupun juga hal yang kemudian menarik dari kendaraan ini. Tadi kami lihat juga euforia dari masyarakat. Meskipun ini ada di tengah pandemi, mereka juga dengan sangat antusias untuk kemudian mencoba alat-alat ini. Tetapi untuk mengantisipasi adanya perumunan dan lain sebagainya dan juga ruangan yang cukup sempit tentunya dalam alat tempur ini. Akhirnya tadi kami juga melihat ada beberapa petugas yang coba memecah tersebut dan membagi, kloter-kloter bagi masyarakat yang ingin melihat ada apa saja sih di dalam kendaraan-kendaraan ini. Ibrahim, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Menarik sekali untuk laporannya. Niputris Nanda melaporkan dari Jakarta.